Euzubillahiminasyaitanirrajim Dalam hal ini Muawiyah tidak mengikuti metode yang ditempuh oleh orang-orang sebelumnya Yang mana Nabi Muhammad SAW tidak menunjuk Dibiarkan saja siapa yang menjadi khalifah setelahnya Rasulullah tidak pernah melafatkan dengan teks Nas Bahwa kalau aku mati yang jadi khalifah fulan Tidak pernah Akan tetapi Rasulullah memberi indikasi-indikasi Di antaranya adalah Rasulullah memerintahkan Abu Bakar as-siddiq radiyallahu anhu untuk mengimami sholat Bahkan Aisyah ketika Nabi berkata kepada beliau Wai Aisyah perintahkan Bapakmu untuk atau Abu Bakar untuk mengimami sholat ketika Rasulullah sakit Bahkan Aisyah sempat berkata Ya Rasulullah tolong jangan ayaku Jangan Abu Bakar Karena Abu Bakar itu kalau mengimami sholat Dia itu orang yang hatinya lembut gampang nangis Khawatir-khawatir orang putus asa Terhadap dirimu Karena kau lagi sakit ya Rasulullah Lebih baik Umar saja Atau yang lain Tetapi Rasulullah Tidak tetap Abu Bakar Yang namanya imam itu memimpin apa? Tidak Memimpin orang sholat Tidak Tapi imam sholat adalah bagian dari kepemimpinan Ya ini adalah indikasi-indikasi Rasulullah rizal Kalau yang menjadi Ya seakan-akan bahwa Kalau yang jadi khalifah setelah Beliau adalah Abu Bakar as-siddiq radiyallahu anhu Dan juga Rasulullah s.a.w Pernah didatangi seorang wanita Kemudian wanita ini berkata Seandainya tahun depan atau kapan lagi Aku datang kepada engkau ya Rasulullah Kemudian aku gak menjumpai engkau Aku harus kemana Kata Rasulullah Pergilah ke siapa? Abu Bakar as-siddiq radiyallahu anhu Dan banyak hadis yang gak mungkin saya sebutkan semuanya Rasulullah tidak menyebutkan secara nas Siapa penggantinya Aw nas so'ala Abi Bakar Jadi Muawiyah dalam hal ini tidak seperti Rasulullah yang membiarkan Kekhalifahan Apa adanya Biar para sahabat yang menentukan Dalam hal ini Muawiyah langsung menunjuk Keturunannya Anak nasabnya Dan ini tidak seperti Nabi Tidak pula seperti Abu Bakar yang mana Abu Bakar langsung menunjuk seseorang Tapi bukan kerabatnya Abu Bakar menunjuk langsung Orang yang paling berhak jadi khalifah Dan bukan dari nasabnya Dan Muawiyah juga tidak seperti Umar Yang telah Menyerahkan Kekhalifahan kepada orang-orang terpercaya Tanpa menentukannya Rasulullah Abu Bakar Memaaf Umar sebelum wafat menunjuk enam orang Siapa? Uthman Ali Abdurrahman bin Auf Sa'ad bin Abi Waqas Tulha bin Ubaidillah Dan Az-Zubir bin Awam Enam orang Padahal kalau Antum tahu Yang disebutkan oleh Umar Enam ini semuanya dijamin masuk surga Yang dijamin masuk surga kan sepuluh Yang dalam satu hadis Banyak dalam hadis yang lain Tapi khusus dalam satu hadis Sepuluh orang Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali Sa'ad bin Abi Waqas Tulha bin Ubaidillah Abdurrahman bin Auf Terus siapa? Hah? Sa'ad bin Zaid Kemudian Saya ulangi ya Pertama siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali Sa'ad bin Abi Waqas Abdurrahman bin Auf Tulha bin Ubaidillah Az-Zubir bin Awam Sa'ad bin Zaid Dan Abu Bayda Abil Jarrah Lapa S10 Betul? Umar hampir wafat Disuruh nunjuk Istahlif Wahai Umar Tolong tunjuk siapa jadi khalifah Umar tidak mau Nunjuk satu orang Umar nunjuk enam orang Enam orang ini kenapa yang ditunjuk Enam orang yang sepuluh Yang dijamin masuk surga pada waktu itu Dengan satu hadis ada sepuluh Abu Bakar sudah wafat Betul? Umar Ya beliau sendiri Abu Bayda Ibn Jarrah Sudah wafat Tinggal tujuh Betul? Tujuh ini Uthman Ali Tolha Zuber Dr. Rahman bin Auf Sa'ad bin Awakas Dan Sa'ad bin Zaid Tujuh orang ini yang ditunjuk Umar enam Satu gak diajak Siapa yang gak diajak ini? Sa'ad bin Zaid Mengapa Sa'ad bin Zaid gak diajak? Karena masih kerabatnya Umar Umar gak mau Meskipun berat Orang istimewa Orang mulia Tapi Umar gak mau Gak ditunjuk sama Umar Karena apa? Kerabatnya Anak Eh men maaf Suami dari Istri Dari istrinya Men maaf Suami dari Fatimah Adiknya Umar Khotog Dan juga ini anak paman juga Kenapa? Tidak maaf Itu menunjukkan Umar gak mau dalam Melibatkan keluarganya Kenapa Umar menunjuk enam orang ini? Karena enam orang ini ketika Rasulullah wafat Mereka Diridoi oleh Rasulullah Maka ditunjuk Oke Dan juga Dalam hal ini Abu Bakar As-siddi Ya apa? Maaf Muawiyah tidak meniru Ya Menyerahkan kepemimpinan Kedaka muslimin Langsung ditunjuk Anaknya Yaitu siapa? Siapa namanya? Yazid Ya Suma ja'a Abu Bakar Fana so'ala Umar Abu Bakar langsung menunjuk Umar Tapi bukan kerabatnya Tumma ja'a Umar Fana so'ala Sitta Kemudian Umar menunjuk enam orang Mengeluarkan Said bin Zaid Karena Said bin Zaid adalah Kerabatnya Ibnu Ammihil Keponakannya Wabnahu Abdullah Bahkan anaknya sendiri gak dipilih oleh siapa? Umar bin Khattab Tumma ja'a Uthman Walam yanus so'ala Ahadin Kemudian Uthman tidak menunjuk siapapun Uthman seperti Rasulullah Gak menunjuk siapapun Tumma ja'a Alim Walam yanus so'ala Ahadin Kemudian datang Ali Sama Ali juga tidak menunjuk siapapun Rasulullah tidak menunjuk siapapun Abu Bakar menunjuk Umar Tapi bukan kerabatnya Umar menunjuk enam orang untuk bermusawarah Dan tidak ada kerabatnya Kemudian Uthman tidak menunjuk siapapun Ali tidak menunjuk siapapun Sampai disini paham ya Ya Dan Watanazalal Hasan li Muawiyah Dan Hasan mundur untuk ke Muawiyah Tidak ada satupun diantara kholifah-kholifah sebelumnya Yang menunjuk langsung Putranya langsung Tidak ada Kecuali Muawiyah Faqilah li Muawiyah Dikatakan kepada Muawiyah Radiyallahu anhu Wahai kholifah Lebih baik anda biarkan saja Seperti zamannya nabi Nabi membiarkan Tidak menunjuk siapa siapa Aumakana alai Abu Bakar as-Siddiq Atau Boleh kau Tiru Abu Bakar as-Siddiq Menunjuk seseorang Yang paling berat menjadi kholifah Laisamin ahli bayitika Tapi bukan bagian dari Keluarga Aumakana alai Umar Atau tirulah Umar Kau tunjuk sekian orang Untuk bermusyawarah Untuk memikirkan Siapa yang jadi kholifah Setelahnya Karena Umar menunjuk Enam orang Tidak ada satupun Yang anggota keluarganya Atau biarkanlah perkara ini Biar kau muslimin yang memilih Seperti Usman membiarkannya Seperti Ali membiarkannya Faham disini Tetapi Muawiyah enggan Untuk Menerima masukan-masukan itu Dan akhirnya yang ditunjuk menjadi kholifah Setelahnya adalah putra kandungnya Siapa namanya Yazid bin Muawiyah Fala'allahu adala anil wajil afdol Lima kana yitawajjas minal fitnah Wasyar Bisa jadi Muawiyah dalam hal itu Memilih perkara yang Tidak afdol Dan tidak memilih perkara yang lebih utama Karena untuk menekan fitnah Ini umat baru saja Kemarin sore bunuh-bunuhan Paham ya Yang masyarakat baru Belum mengikuti Tapi masyarakat lama sudah paham Maksudnya Karena nanti kan Baru kemarin ada perang apa Perang Sifin Sebelumnya lagi ada perang apa Jama Kalau dibiarkan Kauatir terjadi pertumpahan darah lagi Ini Husnudun kita Kepada Siapa Muawiyah bin Nabi Sofiyah Kuatir terjadi pertumpahan darah lagi Makanya langsung Beliau menunjuk apa Yazid putranya Dan Muawiyah menilai Ketaatan Keamanan Dan istikrar Kemantapan negara Yang sudah kokoh ini Tidak mau rusak lagi Muawiyah ini Tidak mau nanti Apa namanya tadi Pertengkaran Konfrontasi Pengeram masa Tidak mau Muawiyah Biar aman Sudah Setelah aku yang jadi Khalifah Yazid Begitu Meskipun Meskipun demikian Ini juga kurang tepat Yang lebih tepat adalah Surah Yang lebih tepat adalah Surah Nah bagaimana Maukif Ahlu Sunnah Terhadap Pembayatan Yazid Ulama-ulama Ada pada zaman itu Sohabat-sohabat Ada pada zaman itu Tabiin ada pada zaman itu Bagaimana Sikap Sohabat Bagaimana Sikap Tabiin Bagaimana Sikap Ulama Ahlu Sunnah Terhadap Pembayatan Yazid Ahlu Sunnah Wal Jama'at Yaqulun Ahlu Sunnah Wal Jama'at Berkata Innal Bay'ah Sohiha Pembayatan itu Sah Walakin Nahum Abu Hadil Bay'ah Tetapi Mereka Ahlu Sunnah Wal Jama'at Mengkritik Mencelah Atau tidak setuju Dengan Metode Metode Pembayatan Ini Kenapa Karena dua hal Pertama Ini adalah perkara baru Yang dulunya Tidak pernah ditempu oleh Generasi sebelumnya Seakan-akan Muawiyah telah mengubah Sistem surah Menjadi sistem Apa Wirosah Apa artinya Wirosah Waris Pewaris Tahta Ya Watan Sison Al-Ghoiril Qorib Atau Menjadi Selain Menunjuk Non-Ahli Kerabat Non-Kerabat Seandainya Surah Atau Tunjuk Tapi non-Kerabat Masih bisa diterima Seperti Abu Bakar Melaksanakannya Dan termasuk Keutamaan besar Keutamaan besar dari Abu Bakar Karena memang orangnya Setiap kebaikan yang dilakukan Umar Insyaallah Abu Bakar mendapatkan pahala Karena dia yang telah merintis Oke Itu yang pertama alasannya Dari segi ini Maka Mabda Tunjuk langsung Kerabat Ini Tidak disetujui sebenarnya Oleh para Ulama pada waktu itu Ya Tanpa melihat Siapa orang yang Siapa yang jadi Fahum Rafadul Mabda An-Yakun Al-Amru Wirothah Yang dipermasalahkan Itu bukan masalah Yazidnya Yang dipermasalahkan adalah Mu'awiyah telah menunjuk Siapa Anak kandungnya Seandainya Toh Yazid itu Berak Tidak selayaknya Seperti ini Itu loh maksudnya Prosesnya yang Yang disayangkan oleh para Ulama Ahlus Sunnah Sampai sini pahami ya Doib Wassani Jadi Saya mau tanya Yazid saya enggak Pembayatannya Wajib Ditaatnya Wajib Tadi dikatakan Innahati Bid'a Katanya Bid'a Ustaz kok sah Kan gitu tadi pertanyaannya Bid'a kan batal Kan gitu kan Tapi ini kok sah Makanya perhatikan Ahkamul wuku Ghair Ahkam syuruh Ghair ahkamul wuku Hukum memulai Beda dengan hukum Setelah kejadian Ya setelah Saya mau tanya Antum Saya kasih contoh nih Budha Menjadi khalifah Boleh apa enggak Budha Jadi khalifah Boleh apa enggak Ya enggak boleh mas Jangan kan jadi khalifah Mungkin dirinya Jemilik majikannya kok Dibuat suruh-suruh Jadi khalifah Itu berarti hukum asal Budha Enggak bisa jadi pemimpin Setuju apa enggak Enggak bisa jihad dia Kalau enggak ada perintah Dari siapa Majikannya Enggak punya apa-apa Budha itu Dia enggak memiliki harta Hartanya milik siapa Majik Bahkan dirinya diperjualbelikan Bagaimana jadi khalifah Enggak bisa jadi khalifah Tetapi kata Nabi Apa kata Nabi Pendengar dan taat Meskipun yang menjadi pemimpin Di antara kali adalah Budha Ini kalimat yang sebenarnya Enggak mungkin terjadi Tapi kalau terjadi Jadi kan tadi saya katakan Hukum permulaan Beda dengan hukum sesudah Kejadian Sampai sini paham Permulaannya Enggak mungkin budha jadi khalifah Enggak boleh secara syariat Tapi misalnya Ada kumpulan para budha Mempunyai kekuatan Mempunyai militer Merobohkan khalifah yang ada Kemudian dia jadi Khalifah Wajib ditaatin enggak? Wajib Paham sampai sini? Da'wah al sunnah wal jama'ah Enggak setuju dengan demokrasi Tapi kalau sudah jadi Ditaatin enggak? Nah itu gampang Contoh lain Tolak bitti Tolak bita Di antara tolak bita adalah Seorang laki-laki Mentalak istrinya Satu Tiga kali talak Dalam satu majlis Ini namanya tolak Biti Artinya tolak bita Misalnya ada seorang laki-laki Ngomong Kepada istrinya Kamu saya talak Tiga Atau Kamu saya cerai Kamu saya cerai Kamu saya cerai Ini namanya talak tiga Dalam satu majlis Ini kata para ulama Tolak bita Tetapi jatuh Meskipun satu jatuhnya Tapi kan jatuh Bisa dipahami? Contoh lagi Tolak bita itu adalah Mentala istri Ketika istri sedang Haid Enggak boleh Mentala istri sedang haid Itu tolak biti namanya Tolak bita Kalau dilakukan Dosa suaminya Tapi kalau dicucapkan Jatuh Paham maksudnya ya Ini namanya Akham syur Khair akhamul wuku Hukum permulaan berbeda Dengan hukum Sesudah Bisa dipahami ya Baik Nah maka para ulama sebakat Bahwa Pembaikatannya Jadi ini apa? Sah Legal Syaraan Secara syariat sah Kwasani Ini Apa namanya? Kritikan yang kedua Dari ulama ahli sunnah Annahu kanahunaka Manhum awlamin yazid Disana ada yang jauh lebih baik Daripada yazid Disana masih ada Ibnu Umar Ulamanya sohabat Disana masih ada Abdullah bin Zubair Pendekarnya sohabat Disana masih ada Abdullah bin Abbas Disana masih ada Al-Husain Husain sama yazid Afdol mana? Iya Layu karan Tidak bisa dibandingkan itu Dan masih banyak lagi Sohabat-sohabat yang masih hidup Banyak yang lebih utama Daripada yazid bin Abi Sufyan Wa anna yazid laisa ahlan Nil khilafah Dan yazid Tak berhajar Bukan Ahlan Bukan ahlinya Untuk jadi khulibat Kala Ibnul Arabi Rahimahullah Ada Ibnul Arabi Ada Ibnul Arabi Kalau yang ulama Ahlu sunnah Ibnul Pakai alif lam Ibnul Arabi Kalau Ibnul Arabi Orang Mulhid Muawiyah telah meninggalkan Sesuatu yang afdol Tidak menjadikan surah Tidak mula menjadikan Seseorang Tetapi non kerabatnya Tetapi dalam hal ini Muawiyah justru Menunjuk siapa Putranya Wa innahu akodal bay'a Libnihi Dan Muawiyah telah Membuat akad bay'at Untuk anaknya Wa bay'ahun nas Dan manusia Sudah membayatnya Fan akodat syar'an Maka bay'at itu Telah tercukup Dan yang Dan yang membayati yazid Di antaranya para sohabat Saya mau tanya Ketika yazid Jadi angkat jadi khalifat Sohabat Masih ada yang hidup gak Pembayatnya Gimana lagi Sudah jadi Punya militer Punya tentara Mau digulingkan Pertumpahan darah Perihatan Ya Amma min Wajhatina Dari syia Adakun Menurut syia Tadi kan menurut Ahlu sunnah Menurut ahlu sunnah Ahlu sunnah Mengatakan Bay'atnya yazid Sah Tetapi Yazid itu Mafdul Bukan Afdul Maksudnya ya Afdul itu yang Utama Mafdul berarti yang Yang tidak utama Tapi sah Menurut ahlu sunnah Amma min Wajhatina Dari syia Adakun Menurut syia Fa'inna Umyarwan Al-imama Wal-khilafah Fi'ali'in Wabna'i Fakot Adakun Menurut syia Kekhalifahannya Yazid Batal Jangankan Yazid Wah nabubakar Umar Usman Saja Batal kok Karena menurut Akidahnya syia Yang jadi khalifah Harus Ali Wa Dur-riyatih Wa Dur-riyatuhu Yaitu Keturunannya Fahumlah Ya ibuna Bay'a Yazid Bidatihah Syia Tidak pernah Mencelah Pembayatan Yazid Secara Zatnya Wa Innama Ya ibuna Kulla Bay'a Latakunuli Ali'in Tetapi Syia Mencelah Setiap Pembayatan Pembayatan Yang tidak Pada keluarganya Ali Dan keturunannya Wa Al-hadal Asas Maka Berdasarkan Asas ini Fahum ya ibuna Bay'ata Abibakar Umar Uthman Mu'awiyah Kulluha Aw Kulla Bighodin Nador Anil Mubay' Al-Mubay' Lahu Al-Mubay' Lahu Menurut Sia Semua Kekhalifahan Sebelumnya Abu Bakar Umar Uthman Mu'awiyah Semuanya Bahkan Tanpa melihat Siapa orang Yang dibayat Semuanya Batal Selama Bukan Ahli Bay'at Karena Menurut Akhidah Sia Rasulullah Itu berwasiat Menurut Ahli sunnah Rasulullah Tidak Berwasiat Apa-apa Menurut Ahli sunnah Rasulullah Tidak Berwasiat Kalau Aku Manti Kholifah Ini Tidak Pernah Itu menurut Ahlu sunnah Tapi Kalau Menurut Sia Ada Dan Wasiyun Nabi Yang Diwasiat Itu Siapa Menurut Orang Sia Ali Untuk Jadi Kholifah Jadi Tidak Benar Akhidah Makanya Sia Itu Kaum Revolusioner Kaum Sauriyun Apa Sauriyun Ahlu Saurah Orang Yang Suka Memantik Kekributan Dimana Ada Sia Pasti Kacau Negeri Surya Ada Sia Kacau Yaman Ada Sia Kacau Irak Ada Sia Kacau Karena Sia Itu Tidak Mau Dipimpin Selain Golongannya Harus 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 Kepala Enggak Mau Jadi Ekor Harus Jadi Kepala Revolusioner Karena Akhidahnya Sia Termasuk Rukun Iman Mereka Adalah Al Imama Wal Wilayah Apa Imama Bukan Imama Udeng Udeng Imama Kepemimpinan Itu Bagian Dari Akhidah Mereka Ya Perhatikan Apakah Yazid Itu Memang Ahlinya Jadi Khalifah Apa Tidak Apakah Yazid Itu Manusia Tercelak Atau Yazid Itu Manusia Terpuji Bagaimana Sosok Pribadinya Yazid Itu Ada Kisah Ini Menarik Kisah Ini Perhatikan Al Imam Ibn Khasir Mencantumkan Kisah Abdullah Bin Mutir Dan Kelompoknya Ada Orang Dipimpin oleh Abdullah Bin Mutir Punya Gerombolan Orang Ini Benci Sama Yazid Ingin Turun Jalan Ganti Yazid Membunuh Ingin Menggulingkan Yazid Namanya Abdullah Bin Mutir Wa Ashabihi Dan Kerombolannya Orang Orang Ini Abdullah Bin Mutir Bersama Kelompoknya Mendatangi Muhammad Bin Al Hanafi Muhammad Bin Al Hanafi Ini Anaknya Ali Saudaranya Hasan Hussein Tapi Bukan Anaknya Fatima Paham Kalau Antum Lihat Kitab Ada Muhammad Bin Al Hanafi Itu Sebenarnya Muhammad Bin Ali Bin Abi Talib Terus Kenapa Kok Dipanggil Muhammad Bin Al Hanafi Kok Tidak Dipanggil Muhammad Bin Abi Talib Untuk Membedakan Ini Keturunannya Ali Dan Fatima Dengan Keturunannya Ali Tapi Bukan Dari Fatima Untuk Memudahkan Saja Tetapi Asalnya Dia Bin Ali Binali Kandung Tes Netes Darahnya Ali Siapa Apa Namanya Muhammad Bin Al Hanafi Alim Tabiin Tapi Bukan Cucu Nabi Soalnya Bukan Dari Fatima Paham Ya Berarti Anaknya Siapa Ali Dari Wanita Namanya Al-Khanafiyah Dinespatkan Ke ibunya Supaya Membedakan Kalau Seandainya Muhammad Bin Ali Bin Nabi Tawli Kuatir Orang Mengiranya Apa Cucunya Ar-Rasul Maka Dibedakan Untuk Pemudakan Saja Tapi Aslinya Tetap Muhammad Bin Ali Bin Abi Talib Ya Yaitu Ahul Hasan Hussein Min Abi Him Sebapak Maksudnya Wa Araduhu Alakhal Iyazid Wafa Aba Alihim Ini Abdullah Bin Muti Ini Sama Gerombolannya Mau Mendatangi Putranya Ali Namanya Muhammad Bin Al-Khanafi Ingin Mendapat Legalitas Untuk Membuat Gerakan Menggulingkan Yazid Maka Yang Dicari Orang Yang Sekiranya Kontra Dengan Yazid Itu Anaknya Ali Karena Ali Dulu Dianggap Maksudnya Siapa Muawiyah Paham Sampai Sini Cari Dukungan Begitu Maka Mereka Datang Muhammad Muhammad Al-Khanafi Kemudian Muhammad Bin Al-Khanafi Ini Diminta Bahwa Yazid Tidak Bagus Orangnya Begini Begini Kita Harus Bergerak Untuk Menggulingkannya Ya Maka Faba Nggak Mau Yazid Apa Sampai Nanti Muhammad Bin Al-Khanafi Nggak Mau Nggak Nuruti Omongan Mereka Kemudian Kalau Ibn Muti Ibn Muti Berkata Wahai Muhammad Bin Al-Khanafi Putra Ali Bin Abi Talib Saudaranya Hasan Hussein Sesungguhnya Yazid Ini Minum Minuman Keras Minum Khomer Mabuk Wahai Terukus Solat Dan Dia Biasa Meninggalkan Solat Kalau Muhammad Muhammad Menjawab Perhatikan Aku Tidak Melihat Pada Diri Yazid Apa Yang Kamu Sebutkan Wakad Hadur Aku Pernah Datang Ketempat Yazid Sebagai Khalifah Wa Akom Tuing Dau Aku Pernah Singgah Di Tempat Mukim Di Tempat Faru'aitu Muwadhiban Alas Solati Saya Lihat Yazid Ini Selalu Menegakkan Solat Mutaharyan Lilkhoyir Selalu Mencari Kebaikan Tanya-tanya Hukum-hukum Yas Alu Anil Fik Bertanya Tentang Hukum-hukum Fikih Mulaziman Lissonna Lafad Sunnah Sudah dipakai Sejak zaman itu Ini Sunnah Bukan artinya Kalau dikerjakan Dapat pahala Kalau Ditinggalkan Apa Itu menurut Orang Itu menurut Ahli Fikih Ini Sunnah Menurut Akhidah Sunnah Saya Saya Melihat Yang Komitmen Menegakkan Sunnah Ini Pujian Luar Biasa Selalu Menegakkan Solat Dan Kan Tidak Boleh Diberuntak Kalau Dia Menegakkan Solat Apalagi Ini Mutaharyan Nilkhoyir Selalu Cari Kebaikan Berusaha Kemudian Tanya-tanya Hukum Mulaziman Lissonna Komitmen Terhadap Sunnah Kadwa Bin Mutih Dan Gerombolannya Mengatakan Dia Itu Tidak Mungkin Melakukan Itu Kecuali Tasannu An Laka Karena Ada Engkau Pura-pura Baik Karena Ada Engkau Pura-pura Solat Pura-pura Tinggalkan Khomer Melazuk Karena Ada Engkau Dijawab Sama Muhammad Bin Al-Khanafiyyah Apa yang ditakutkan Yazid Apa yang ditakutkan Yazid Dari aku Tidak masuk akal Omongan Siapa Aku ini Aku ini Bukan Khasan Husein Maksudnya Seakan Beliau Ngomong Itu Apa yang ditakutkan Siapa Yazid Kepada aku Sampai Pura-pura Seperti itu Aura Jahu Atau Apa yang Diharapkan Oleh Yazid Dari diriku Dengan Pura-pura Seperti itu Maksudnya Kalau di depan Abdul bin Umar Masih Mungkin Sahabat Nabi Kalau di depannya Abdul bin Abbas Mungkin Ini di depanku Untuk apa Dia pura-pura Seperti itu Aku bukan Siapa-siapa Kemudian ditanya Di balik sekarang Sama Siapa Muhammad Bin Al-Khanafiyyah Apakah kalian Tahu sendiri Yazid itu Minuman-minuman keras Apakah kamu Lihat Yazid mabuk Kalau Seandainya Kamu Bener-bener Melihat Yazid Mabuk Berarti Kamu Menemani Ketika Mabuk Berarti Kamu Bersamanya Ketika Mabuk Karena Tidak Mungkin Istana Siapa Yang Bisa Masuk Istana Kok Tahu Kalau Yazid Mabuk Kalau Tidak Ikut Disitu Paham Maksudnya Ya Kalau Engkau Kalau Engkau Mengklaim Engkau Melihat Langsung Yazid Mabuk Berarti Kamu Ikut Disitu Berarti Kamu Bermajlis Di Majlis Khomer Itu Namun Jika Engkau Tidak Melihat Langsung Hanya Katanya Katanya Maka Tidak Halal Bagimu Bersaksi Tentang Apa Yang Tidak Kamu Ketahu Kif Kamu Ini Urusan Darah Mau Menggulingkan Pemerintah Dengan Tuduan Tuduan Yang Kamu Sendiri Engkau Kalau Kamu Tahu Yazid Mabuk Berarti Kamu Ada Disampingnya Kenapa Engkau Tegur Berarti Kamu Satu Majlis Sama Yazid Tapi Kalau Kamu Engkau Lihat Langsung Kok Berani Bersaksi Bahwa Yazid Begin Dan Begitu Maka Tidak Halal Bagimu Bersahadat Tanpa Melihatnya Kemudian Abdul Bin Muti Berkata Menurut kami Itu Jelas Katanya Orang Banyak Meskipun Kami Melihatnya Itu Kebanyakan Sekarang Hati-hati Jangan Begabar Kemudian Dijawab Sama Muhammad Bin Al-Khanafiyah Allah Enggan Terhadap Yang Sempit Allah Enggan Atas Orang Yang Bersaksi Kalau Dia Tidak Melihat Langsung Lihatlah Firman Allah Kecuali Orang Yang Menyaksikan Dengan Cara Yang Hak Apa Kelanjutannya Bajat Wahum Ya Alamu Dan Mereka Tahu Sendiri Melihat Tahu Kamu Tidak Melihatnya Jadi Dalam hal ini Muhammad Bin Hanafiah Yang Mana Putranya Ali bin Nabi Talib Yang Yang Mana Dalam hal ini Ali Perang Sama Mu'awiyah Ya Tapi Muhammad Bin Al-Khanafiyah Yang Berbicara Dengan Perkataan Yang Baik Dan Bijak Untuk Meredam Api Fitnah Ya 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 Sudah Ya Ya Begitu juga Dengan Ucapan Ucapan Dari Yazid Yang Sering Dinukil Setelah Kematianya Hussain Laitas Laitas Yakhibi Badrin Syahidu Andai Saja Kakek Boyut Kami Yang Mati Di Perang Badr Menyaksikan Kejadian Ini Jadi Ketika Hussain Terbunuh Dipenggal Kepalanya Kan gitu kan Kemarin Oh Belum ya Sudah Belum Cerita Hussain Terbunuh Eh Masih Suha Yang Lama Belum kan Masih Banyak Riwayat Riwayat Yang Mengatakan Ketika Hussain Terbunuh Kepalanya Dipenggal Oleh Pengikutnya Ubaidullah Bin Ziyad Besok Kita Terangkan Setelah Ini Insya Allah Kita Terangkan Itu Maka Dinukil Bahwa Ya Jadi Gembira Dengan Kematiannya Hussain Dinukil Belum Benar Saya Terangkan Dulu Hussain Membuat Syair Saking Gembiranya Begini Syairnya Andai Saja Kakek Kakek Boyutku Yang Terbunuh Di Perang Badr Menyaksikan Hari Ini Jaza Al-Khozrat Sakitnya Orang Khozrat Maksudnya Itu Khozrat Orang Madinah Berarti Pengikutnya Siapa Tadi Pengikutnya Al-Hussain Wakil Asali Karena Tertancap Tombak Kena Senjata Maksudnya Andaikan Saja Kakek Boyutku Yang Mati Dalam Perang Badr Dulu Menyaksikan Hari Ini Hussain Terbunuh Gitu Maksudnya Kenapa Kok Seperti Itu Karena Dalam Perang Badr Dulu Perang Badr Akhirnya Perang Badr Kita Ceritakan Dalam Perang Badr Dulu Itu Keluarganya Yazid Belum Masuk Islam Abu Sufyan Belum Masuk Islam Muawiyah Belum Masuk Islam Muawiyah Belum Masuk Islam Sufyan Abu Sufyan Belum Masuk Islam Hindun Belum Masuk Islam Paham Saya Yazid Belum Lahir Mungkin Perang Badr Wallah Alam Jadi Seakan Akan Karena Dalam Perang Badr Dulu Banyak Toko Toko Kures Yang Kafir Itu Bayang Mati Seakan Akan Gembira Siapa Namanya Yazid Bisa Membalaskan Dendam Kami Telah Berhasil Membunuh Ya Min Sa'ad Dati Dari Apa Namanya Ketua Ketua Mereka Itu Komuslimin Maka Ini Impas Kata Main Sepak Bulat Draw Ya Sekarang Aku Berhasil Membunuh Siapa Husein Karena Dulu Mereka Telah Membunuh Siapa Kakek 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 Bani Hasim Menginginkan Kerajaan Tapi Tidak Ada Khabar Hadis Yang Menerangkan Itu Bahwa Bani Hasim Akan Jadi Khalifah Dan Tidak Ada Wahyu Yang Menerangkan Itu Ini Syuir Ini Rafat Kejahatan Satu Ini Bangga Dengan Kematian Siapa Husein Dan Seakan Akan Menjadikan Ini Sebagai Bahan Balas dendam Ketika Orang-orang Kafir Kures Terbunuh Dalam Perang Apa Badar Ini Tidak Mungkin Diucapkan Seorang Husein Dan Bani Hasim Ingin Jadi Pemimpin Maksudnya Husein Kan Ingin Jadi Pemimpin Atau Disurati Orang Kufa Ingin Dijadikan Khalifah Bani Hasim Menginginkan Kekhalifahan Tetapi Tidak Ada Hadis Satupun Yang Menerangkan Bani Hasim Akan Jadi Khalifah Tidak Ada Pula Wahyu Yang Turun Yang Adakan Quresh Ya Ala Ima Tumin Quresh Pemimpin Dari Quresh Saya mau tanya Yazid Quresh Tidak Yazid Quresh Tidak Neman Sangat Quresh Yazid Bin Muawiyah Dan seterusnya Sama dengan Bani Abbas Sama dengan Bani Hasim Sama-sama Quresh Nukilan Syair Yang bunyinya Seperti ini Lam Yazbud Artinya Tidak Tetap Tidak 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 Valid Bahwa Ini Diomongkan Siapa Yazid Ada pun Kefasikan Yang Dinisbatkan Kepada Yazid Secara Pribadi Seperti Minuman Keras Mula Abadiki Roda Bermain Dengan Kera Aum Monyet Aum Fuxin Atau Melakukan Perbuatan Keci Aum Masyabah Dalika Atau Yang Semisalnya Lam Yazbud Anhu Bisanatin Sohi Tidak Ada Sanat Sohi Pun Yang Nyambung Ke Yazid Fahadala Nusad Dikuhu Maka Ini Kita Tidak Boleh Mempercayainya Ya Kita Tidak Boleh Mempercayainya Wal Aslus Salamatu Dan Hukum Asal Seorang Muslim Selamat Paham Hukum Asal Seorang Muslim Selamat Bahwa Dia Tidak Boleh dicelah Ya Maka Kita Mengucapkan Hal ini Dan Ilmunya Pengetahuan Yang Hakikatnya Hanya Milik Allah Tetapi Secara Zahir Riwayat Yang Sah Dari Muhammad Al Kanaf Yang Kita Baca Tadi Menunjukkan Bahwa Hal-hal Yang Ditujukan Kepada Yazid Tidak Tidak Ben Tidak Benar Fal Ilmu Ingdallah Dan Ilmunya Hanya Allah Yang Tahu Fihal Yazid Dalam Keadaan Yazid Apa Bagaimana Keadaan Yazid Allah Yang Tahu Ini Tidak Penting Bagi Kita Hukum Dia Atau Statusnya Dia Antara Dirinya Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Anggaplah Anggaplah Bahwa Yazid Benar-benar Minuman Keras Bahwa Yazid Benar-benar Melakukan Hal-hal Yang Maksiat Tadi Itu Maka Sesungguhnya Menurut Ahlu Sunnah Seorang Pemimpin Yang Fasik Itu Tidak Boleh Diberuntak Selama Orang Yang Masih Muslim Dan Mengerjakan Solat Makanya Al-Imam Az-Zahabi Mengatakan Al-Imam Az-Zahabi Mengatakan Tentang Yazid Kita Tidak Mencintainya Dan kami Juga Tidak Nasubu Kami Mencelanya Perkaranya Kepada Allah Dan Tidak Rasulullah Mengatakan Kemarin Sudah Saya Jelaskan Disini Tidak Tidak Rasulullah Pernah Berkata Sesungguhnya Umatku Sesungguhnya Nanti Ada Tentara Pasukan Umatku Yang Akan Menyerang Kotanya Kaisar Kotanya Kaisar Konstantinopel Bukan Roma Roma Itu ada Romawi Itu ada Dua Romawi Barat Dan Romawi Timur Romawi Timur Itu Konstantinopel Ketika Ambrug Maka Larinya Ke Eropa Timur Ke Rusia Ke Bulgaria Ke gitu Itu Tidak cocok Sampai detik ini Tidak cocok Romawi Timur Sama Romawi Barat Sampai detik ini Tidak cocok Rusia Tidak akan cocok Sama Inggris Dan teman-temannya NATO Tidak cocok Sampai detik ini Ya Dan memang sejarahnya Tidak cocok Ya Waktu Tentara Salib Datang Tentara Salib Itu dari Barat Datang ke Syam Itu melewati Konstantinopel Itu Warga Konstantinopel Yang juga Nasrani Tapi yang Blok apa Dimur Dijarai Hartanya Diambil Makanya Sebagian orang Konstantinopel Orang Konstantinopel Nasrani Mengatakan Seandainya kami Diduduki Solahuddin Al-Ayubi Lebih kami cintai Daripada Orang Kristen Barat Itu menguasai kami Paham maksudnya Karena Solahuddin adil Orang Itu nanti Ini Masih muawiyah dulu Jadi kita Saya lanjutkan Sedikit lagi Jadi Rasulullah Pernah mengatakan Ya bahwa Nanti Ada tentara Dari umatku Yang Pertama kali Menyerang Kotanya Kaisar Konstantinopel Dan yang Melakukan Pertama kali Au jabu Masuk Masuk surga Dan itu Terjadi Di zamannya Muawiyah Dan yang Jadi komandan Perang adalah Yazid bin Muawiyah Nanti ada Itu Bahasan itu Terima kasih Terima kasih